Pembangunan apartemen ASN di IKN di Kaltim ini diperuntukkan untuk para ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara, tampak apartemen ASN tersebut memiliki desain yang modern, jumlah tower apartemen yaitu sebanyak 47 tower. Namun, untuk bulan Juli 2024 yang ditargetkan tuntas pembangunannya sebanyak 12 tower apartemen. Insya Allah, ada 47 tower apartemen, nanti kesiapannya secara bertahap. Nanti bulan Juli 12 tower, September 21 tower, November sampai Desember sisanya, ungkap Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga. Sebelum resmi ditempati oleh ASN, apartemen tersebut akan ditempati oleh petugas upacara peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan RI. Seperti diketahui, pemerintah berencana menggelar upacara perayaan HUD ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Danis menambahkan, apartemen yang akan menjadi tempat tinggal ASN dirancang setinggi 12 lantai dengan masing-masing lantai berisi 5 unit apartemen. Dengan demikian, dalam satu tower terdapat 60 unit apartemen. Dan masing-masing unit apartemen didesain seluas 98 meter persegi, terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang makan, dapur, ruang keluarga, dan ruang cuci, ruangan seluas 98 meter persegi. Itupun didesain modern, adapun pembangunan apartemen ASN masing-masing dikerjakan oleh pelaksana konstruksi PT PP, Persero, TBK, dan PT Berantas Abi Praya, desain modern, dominasi warna pastel krem. Putih, dan aksen coklat muda, terdapat ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang keluarga dengan sofa 2 dudukan, sitter, berwarna abu-abu muda, dan single sitter berwarna putih berkelir coklat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.